Puskesmas Talu Yang membawa ibu muda ini dihadang dua titik longsor yang tak bisa dilewati mobil, yakni di Rimbo Talu dan Rimbo Kejahatan. Menghadapi halangan itu, warga tak kehabisan akal. Sang ibu muda ini dipindahkan ke kereta dorong atau digotong bersama-sama melewati tumpukan material longsor. Setelah itu, sang ibu hamil naik ke mobil ambulans lain yang telah menunggunya. Hal yang sama juga dilakukan relawan saat ambulans tiba di daerah Rimbo Kejahatan. Ibu hamil kembali pindah ke kereta dorong dan digotong beramai-ramai menuju ambulans yang telah menunggu dibalik tumpukan material longsor. Dengan cara tersebut, sang ibu hamil bisa tiba dengan selamat di RSUD Pasaman Barat. Untuk kesempatan 4, kita harus melewati daerah longsor ini. Sehingga kita estafet. Kita estafet membawa ambulans dari pusat mas lalu kesempatan 4, kita lewati daerah longsor. Nah, kita tandu. Kita angkat pasien bersama-sama melewati reruntuhan longsor yang pada saat itu masih terjadi. Jadi, pada saat kami membawa pasien, reruntuhan longsor masih berjatuhan. Tapi karena memang ini sangat penting demi keselamatan nyawa seolah ibu dan anak, apapun kami raksanakan. Evakuasi ibu hamil yang dilakukan polisi dan relawan pada Senin malam merupakan evakuasi yang kelima kalinya. Dalam dua pekan terakhir, karena usai gempa Magnitudo 6,1 yang melanda daerah itu pada akhir Februari lalu, bukit yang berada di sepanjang Jalan Raya Simpak 4 menuju Talu, kerap longsor dan menutup jalan. Safa Atul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.